Kabupaten Bandung memiliki wilayah dataran tinggi hingga dataran rendah sehingga terdapat berbagai potensi bencana di musim hujan ini seperti longsor, banjir, angin puting beliung, dan lainnya. Pada pencobrosan pemilu 2024 yang akan digelar besok, terdapat beberapa tempat pemungutan suara, TPS, yang rawan banjir. Seperti halnya TPS di Kampung Ranca Bali, RT 04, RW 12, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, salah satunya TPS 35, yang didirikan tepat di samping bantaran Sungai Cikaro, Anak Sungai. Citarum Jika hujan turun atau debit air Sungai Citarum tinggi, biasanya air Sungai Cikaro meluap ke permukiman warga, menurut warga setempat, bukannya tak ingin memilih lokasi TPS di tanah lapang yang datarannya lebih tinggi. Namun di kampung tersebut sudah tak ada lagi tanah lapang kecuali di lokasi tersebut, atau sama rendahnya, hal ini karena kampung itu padat penduduk, rumah-rumahnya terlihat berdempetan, dan jalannya menggunakan jalan gang. TPS tersebut dibangun di tanah lapang dengan menggunakan tenda. Selasa, 13 Februari 2024, sore, para petugas kelompok panitia pemungutan suara, KPPS, TPS 35 Kampung Ranca Bali, sibuk menghias TPS. Terlihat beberapa orang sedang membuat janur untuk menghiasi TPS tersebut, hingga pukul 16, logistik pemilu belum dikirim ke TPS tersebut, hal itu dikarenakan lokasi kampung berada di ujung perbatasan, dan mengingat rawan banjir, para petugas juga mempertimbangkan situasi atau cuaca yang ada. Ketua KPPS 35, Rohmat, 52, membenarkan kampungnya rawan terendam banjir akibat luapan sungai Cikaro, di sini kerap terendam banjir karena datarannya sangat rendah. Jadi jika debit air sungai Citarum tinggi, air sungai ini kembali dan meluap ke permukiman ini, kata Rohmat. Rohmat menyebutkan, pihaknya juga sudah melakukan antisipasi jika terjadi banjir. Jadi kalau terjadi banjir, antisipasinya akan dipindahkan ke masjid, atau kalau lebih besar, dipindahkan ke lantai dua madrasah, tuturnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!